Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Sepertinya kita sudah lama sekali gak berjumpa Membahas tentang penukaran mata uang real ke rupiah ya Jadi pada hari ini kita akan membahas Berapa sih penukaran mata uang real ke rupiah Kemudian dimana tempat paling tinggi penukarannya Dimana tempat paling rendah penukarannya Jadi buat kalian yang pengen transfer ke Indonesia Lumayan banget nih, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya Atau buat teman-teman yang hanya ingin sekedar tahu Berapa sih penukaran pada hari ini Mungkin kemarin-kemarin sudah transfer Kemudian membandingkan saja Oh kalau kemarin sekian, hari ini sekian Rendah atau naik atau turun kayak gitu Jadi kita akan membahas bersama-sama ya Oh iya, mumpung masih dalam suasana lebaran Saya ucapkan selamat hari raih idul fitri Minalahizin wafaizin Mohon maaf lahid dan batin ya Buat teman-teman yang kemarin sudah mengucapkan Dan belum terbalaskan Mohon maaf kembali ya Oke langsung aja kita cek Berapa sih penukaran mata uang real ke rupiah hari ini Halo semuanya, kali ini saya sudah berada di dalam aplikasi STCP Jadi buat kalian yang belum punya aplikasi STCP Segera download aplikasinya Karena untuk transfer ke Indonesia ini sangat memudahkan ya Kalau kalian belum tahu cara downloadnya Cara transfernya Di video-video lama saya juga ada Jadi gampang banget Kita langsung aja ngecek Untuk international transfernya Kita coba yang price estimator dulu ya Kita coba cek berapa sih Penukaran hari ini Kita pilih negaranya Kemudian pastinya Indonesia ya Kita ketik Indonesia Kemudian kita pilih disini delivery optionnya Yang pertama kita coba cek untuk aplikasi STCP itu sendiri ya Kita coba cek Transfer to bank account yang tengah ini ya Kita tunggu sejenak Kemudian kita ketik yang ini Coba ya 100 real Kita ketik Dihabis dulu, sorry Kita ketik 100 real Wah ini kalau di STCP untuk kali ini rendah ya Biasanya itu Kalau kemarin-kemarin sampai 3.800 sekian Bahkan 3.709 sekian gitu Jadi udah kurang lebihnya 3.000, 3.800 Jadi lumayan rendah ini 1 realnya 3.760 rupiah sekian Jadi kalau kalian transfernya 100 real Kalian akan mendapatkan 376.068 rupiah sekian gitu ya Kita cek berapa sih biaya ongkirnya Langsung aja klik yang di bawah calculate Kita tunggu sejenak Oh disini masih 0 ya 0 rupiah alias gratis ongkirnya Jadi kalau kalian lihat di bawah ini Masih transfer fee-nya 0 rupiah Jadi kita done aja ya Sekarang kita coba cek yang Western Union Di STCP kita ketik yang price estimator Kemudian pastinya pilih Indonesia Setelah itu kalian pilih yang paling atas ya Western Union Cash Pickup Kita akan cek disini 100 real Biasanya lebih tinggi dari bank Injas Ataupun STCP ya Kita akan cek berapa sih Oh ternyata sama ya Satu realnya itu dihargai 3760 sekian rupiah ya Jadi buat kalian yang transfernya 100 real Kalian akan mendapatkan 376.068 sekian-sekian rupiah ya Jadi rendah banget ya menurutku ya Karena ini sama dengan STCP Biasanya Western Union itu tinggi ya Tapi untuk kali ini hanya 3760 sekian Kita coba cek berapa sih ongkirnya ya Disini kita bisa melihat Untuk biaya transfernya juga gratis Sama dengan STCP Jadi lumayan banget Buat kalian transfernya lewat online Itu biaya transfernya gratis ya Tapi kalau kalian ke bank Biaya transfernya lumayan sih Oke kita selesai Kita lanjut yang lain Dan ini adalah tabel yang biasa saya gunakan Untuk melihat berapa sih penukaran mata uang rial ke rupiah Setiap kali saya membuat video ya Untuk hari ini Kebetulan ini tanggal 18 Mei ya Jadi ini adalah satu hari yang lalu Artinya kemarin Untuk bank Injas sendiri Tanggal 18 Mei jam 10 lebih 17 pagi Itu satu realnya dihargai 3.717,47 rupiah Kemudian ada bank Fauri Untuk tanggal 18 Mei jam 1 lebih 24 siang Itu satu realnya dihargai 3.759,50 rupiah Jadi lumayan rendah ya Kemudian ada bank Tahwil Al-Raji Tanggal 18 Mei jam 10 lebih 16 pagi Itu satu realnya 3.773,58 rupiah Itu rendah sekali ya Karena biasanya Tahwil Al-Raji itu Lumayan tinggi sih Mendekati 3.800 rupiah Halo semuanya Gimana pendapat kalian tentang penukaran pada hari ini Pastinya rendah sekali ya Jadi setelah survei yang kita lakukan Kita lihat di beberapa bank Itu ada Fauri Kemudian Tahwil Al-Raji STCP Western Union Kemudian Bank Injas Itu semuanya lagi rendah banget ya Jadi buat kalian yang pengen transfer ke Indonesia Ya Kalau bisa sih ditahan dulu ya Tapi kalau nggak bisa Mungkin di Indonesia nya lagi butuh Ya mau nggak mau tetap harus di transfer ya Jadi dari survei yang barusan kita lihat Itu yang paling tinggi Itu ada di Tahwil Al-Raji Biasanya Tahwil Al-Raji ini Paling tinggi dan Nggak jauh dari 3.800 Atau lebih Bahkan lebih gitu 3.829 3.813 Bahkan lebih gitu Tapi kali ini hanya 3.773 Itu rendah sekali ya Kemudian Diikuti STCP Sama Western Union ya Western Union yang ada di STCP Ataupun yang di Bank Injas Jadi lumayan tuh 3.760 Sekian-sekian Itu udah lumayan banget ya Biasanya itu tinggi-tinggi banget Kemarin-kemarin itu Yang postingan terakhir itu Bahkan lebih dari 3.800 Jadi Lumayan banget kan ya Kemudian disusul Fauri Itu selisih 1 real 3.759 Per 1 realnya Itu udah Ya Ya beda tipis dengan STCP Dengan Western Union ya Kemudian Yang paling rendah Seperti biasa itu Ada di Posisinya Bank Injas ya Jadi ya Hanya 3.717 Ya Anggaplah 3.700 Itu rendah sekali ya Jadi buat kalian yang pengen Transfer ke Indonesia ya Kalau bisa sih Ditahan dulu aja Karena Saya sendiri Kalau nggak transfernya Di STCP Itu larinya ke Bank Injas Kalau Bank Injas Nanya 3.700 Sekian Biasanya 3.800 Itu kalau transfernya banyak Tinggal kaliin aja Itu udah selisihnya Banyak sekali ya Tapi kalau transfernya Sedikit Misalkan 1.000 Atau 100 real Pokoknya Nggak lebih dari 1.000 gitu Karena kalau udah Kebanyakan itu Selisihnya Dikalikan itu Udah selisih banget Jadinya Ya sayang aja ya Oke terima kasih hari ini Sudah bersama dengan saya Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Terutama buat teman-teman Yang pengen transfer ke Indonesia Ataupun Hanya ingin Sekedar tahu Berapa sih penukaran Pada hari ini Jangan lupa untuk like Dan share ke sosial media kalian Semua Bila video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax